Pemirsa 6 orang terluka akibat ledakan bom yang dilakukan oleh RMN di Mako Polrestabes Medan pada Rabu pagi 13 November 2019. 6 orang yang terluka ini diantaranya adalah 4 orang anggota polisi dan 2 orang warga sipil. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kombes Polisi Aginting mengatakan para korban saat ini masih dirawat intensif. Diketahui para korban tersebut yakni Kasipropan Polrestabes Medan Kompol Abdul Muttalib yang mengalami luka di tangan kanan robek. Lalu Kasubag Bikibin Ops Polrestabes Medan Kompol Sarponi mengalami luka robek bokong sebelah kanan. Selanjutnya Sipropan Polrestabes Medan Aibda Deni Hamdani mengalami luka terkena serpihan. Dan rekannya Brikka Juli Chandra mengalami gangguan telinga kanan akibat ledakan bom. Sementara dua lainnya yakni Richard Purba merupakan pekerja harian lepas atau PHL di bagian operasi. Mengalami luka memar di wajah dan lengan. Serta Ihsan Mulyadi Siregar mahasiswa mengalami luka di pinggul kiri akibat terkena serpihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.